Yaudah-yaudah aku siap berkorban Yang aku sanggup Ibape! Tidak! Wow dia! Hebat dan aku udah. Assalamualaikum, B. Waalaikumsalam. Waduh, waduh. B, kita mau pesan kopi yang paling mantep nih. Iya, B. Saya sama-sama Boy aja. Siap, siap. Lalu padahal kompak banget deh. Bentar ya. Oke, B. Biar mantep. Kalo kenapa ditekuk gitu? Lu kenapa ya, An? Lu abis dimarahin ya sama nyokap lu ya? Gua lagi kesal sama lu. He? Lah, kok dia kesal sama gua sih? Emang kesal gua apaan? Ya iyalah gua kesal sama lu. Gara-gara lu tuh, si Meli jadi marah sama gua. Diajak ketemu gak mau, ditelepon jutek. Dia itu sama Reva lagi bener-bener bete sama lu. Gara-gara lu ngeboncengin cewe pas pulang sekolah. Ya ampun, An. Gua minta maaf. Gua gak tau kalo sampe kayak gini, An. Lagian sih lu main buat cewe baru aja. Eh, An. Lagian tuh itu bukan maunya si Boy. Tapi cewenya aja yang agresif. Boy. Hai. Lo pulang ke arah mana? Bareng dong. Emang lo pulang mau kemana? Ke Wijaya. Wijaya. Udah kayaknya beda arah deh. Emang lo ke arah mana? Gua liat arteri. Gapapa kok. Gapapa. Muternya kan jauh itu. Yalah, cuma muter dikit doang kok. Nanti lo turunin gue di pom bensin yang ada di tempatan. Ya kan? Ya udah. Soso, minta diantriin pulang lah. Soso, searah lah jalan pulangnya. Eh, sorry ya. Gua gak biasa dipegang kayak gitu. Geli soalnya. Oke, oke. Sorry. Yo, sorry ya. Sampai sini aja ya. Soalnya gue buru-buru. Boy, rumah gue kan udah deket banget nih. Lo gak mau sekalian sampe rumah aja. Tanggung. Gimana ya? Lo gak bisa soalnya mau buru-buru nih. Please. Angel, tadi kan perjanjianya cuma sampe sini. Jadi maaf banget ya. Gua duluan. Oke. Tapi tenang aja kok. Si Boy nuruin itu cewe di tengah jalan. Boy, emang susah jadi orang ganteng. Yah, gak juga. Yan. Emang kalo lu jadi orang jelek, susah ya? Hahaha. Jelek. Senang lu ya. Senang lu ya. Gua kena nih ya. Yan, Yan. Lu tenang aja lu tuh gak jelek kok. Buktinya lu punya pacar kan? Meli jatuh cinta sama lu. Oh iya dong. Lu kan sama gua cuma menang tipis doang gantengnya. Iya gak? Iya dong. Bener gak? Bener dong. Eh. Tapi Boy. Kalo Reva sampe cemburu sama lu. Berarti Reva suka tuh sama lu, ya gak? Iya tuh. Tapi lu sendiri gimana sih Boy rasanya sama Reva? Ya. Cukup gua sama Tuhan aja yang tau. Nggak usah kepo. Bo. Bo. Ini dia nih. Ya dia masih panas. Iya Be. Terima kasih ya Be ya. Mantep ini. Kasih kan? Be. Ini rasanya enak banget Be. Ini paling enak sejakarta ini Be. Barista-barista lain kalah Be. Ini nendang banget Be rasanya. Hoho. Mantep banget. Apalagi kalo Bopi carain sepatu di cakirnya. Lebih berasa lagi nendang ya. Be. Itu emang nendang banget Be. Emang iya kal, enak kal. Pagi doang kal. Eh. Emang aja lu. Gua gak mau lah. Pakai gelas bekas bibir lu. Bosu. Ya udah Be. Saya juga pesen satu. Pokoknya dasyatnya harus sama kayak mereka berdua. Pasti-pasti Bopi bikin dengan dasyat Be. Tapi sabar ya. Babi ke tukang gas dulu. Gasnya abis. Alam lah dong Be. Kalo mau enak nih sabar. Eh. Sabar ya bentar ya jagain warungnya. Iya Be. Beli sepatu Be biar makin nendang. Pagi dong Kal. Lu mau nih. Gua ada tuh. Mau. Enam lah. Tapi jangan nempel. Gua. Gua minumnya gimana dong. Gua. 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 Gua, Gua. Gua takut. He. Gua. 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 chicks. Gua. Gua ttf. Gua gak mau kalo kita perang lagi sama mereka. Ga. Terima kasih. 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 Cepetan. Aduh, gue kan udah bilang gue sibuk. Nggak bisa revan. Nanti sorean aja. Aduh. Mengingin gue telpon papi aja. Papi kan juga punya ATM. Halo, Pi. Papi, papi lagi sibuk enggak? Papi bisa tolong KTM bentar enggak transferin uang bulanan aku nih? Soal tadi Adriana belum transfer juga dan aku udah dipung bensin, mau isi bensin enggak bisa bayar. Enggak apa Reva? Apa apa lo? Mau apa lo? Kok lo yang ngangkat sih? Papi kemana? Gue tau, lo pasti mau ngadu kan sama papi lo karena aku belum transfer uang jajan buat. Lo reva, ya kan? Tapi sayangnya... Enggak bisa tuh lo gak bisa sama papi lo. Kasian deh lo. Reva, papi lo tuh lagi meeting, oke? Memang enak tuh kerjain terus, lo. Lama bener li ATM, pikirin yang lain dong. Tuh, liat yang antri panjang begini. Nungguin situ doang. Namanya Adam ya? Harus nunggu, Pak. Sabar. Iya sih, kegelamaan, Mas. Terus gimana nih, Neng? Kalau begini caranya. Saya bisa kena masalah dari buat saya, Neng. Atau enggak, saya tinggal aja motornya di sini. Biar saya pulang naik taksi, nanti baru saya bayar. Kan kuncinya juga udah mas bagian. Berapa mas bensinya yang dia isi? Kami dari sini aja. Ini kuncinya. Oh iya, Mas. Tunggu, tunggu, tunggu. Ah, sorry, sorry. Eee... Sebelumnya makasih ya lo udah nolongin gue. Tapi... Gue gak enak banget nih, apalagi kita belum kenal. Ntar pasti gue ganti. Gak usah. Aku gak minta balikin kok. Tapi tetep aja, gue ngerasa kita belum saling kenal. Kayaknya aneh aja kalau tiba-tiba lo bantuin gue kayak gini. Oke, kalau kita belum kenalan, kita kenalan dulu deh. Aku, Alex. Gue, Reva. Nah, sekarang kita utah kenal kan? Ah, iya sih. Tapi tetep aja gue gak enak. Atau enggak, gue minta nomor rekening lo aja. Atau nomor telepon lo deh. Ya, nomor telepon lo biar nanti gue bisa hubungin lo. Oke, gue simpen ya, Alex. Gue cabut ya. Oke. Eh, langis lagi ya. Ini, Neng, kembalian ya? Oh. Oh iya. Udah, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Ulang tahun Boy dua hari lagi. Aku harus beliin Boy kado. Sahira. Kamu kenapa? Kayak ada sesuatu yang ganjel pikiran kamu, hmm? Enggak, Mas. Mas-mas capek gak? Aku pengen mampir ke mall sebentar, Mas. Itu juga kalau Mas gak keberatan. Emang mau ngapain? Aku pengen beli hadiah buat Dio, Mas. Boleh gak? Dio adik kamu? Ah, ayo gak apa-apa. Yuk kita beliin buat dia. Ayo dong ajak Mas kali-kali ketemu dia. Mas juga kan pingin menyayangi adik sendiri, ya kan? Iya, Mas. Nanti ya lain kali. Ian! Cinta itu butuh pengorbanan. Dan ini saatnya kamu tunjukin ke aku kalau kamu cinta sama aku. Hah? Kamu harus rela. Rela, Ian. Salah. Lagi. Yaudah, yaudah. Aku siap berkorban. Yang aku sanggup. Hah? Ibet. Apaan sih kamu? Ternyata kamu gak cinta sama aku. Pengorbanan kamu cuma segitu. Sudah, Kakanda. Aku kecewa. Yaudah, aku janji deh ya. Aku bakal pindah ke sekolah kamu. Yah. Tapi kamu jangan belakangin aku terus dong. Gitu dong. Kamu berbeb-beb aku. Yaudah, sekarang kita jalan-jalan kemauan. Hah, yuk. Hah, sekalian aku juga mau beliin kado buat Boy. Soalnya Boy 2 hari lagi ulang tahun saya. Oh iya? Mas? Yaudah, ayo. Lewat sini, parkir aja di sini. Hahaha. isya. Terima kasih.